Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya teknisi musyafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musyafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Baiklah di video kali ini Saya ingin memenuhi request Dan menjawab request yang masuk kepada saya Dan ini khusus pemula ya Jadi bagaimana sih cara cepat ya Menentukan lokasi Mana itu ICMMC Mana itu ICPOWER Mana itu ICCPU Nah di video sebelum ini Materi untuk EMMC CPU ICPOWER Beserta pembahasan lainnya Dan ciri-ciri Serta kode-kode Itu sudah saya bahas Ya Jadi silahkan cek channel ya Teknis musyafir Kurang lebihnya untuk thumbnailnya Seperti ini Nah kurang lebihnya itu tadi ya Tabnel mengenai Pembahasan-pembahasan Pembahasan ICCPU EMMC Dan power Sudah saya bahas lengkap di materi Dan sekarang kita akan praktek ya Nah itulah pentingnya materi Makanya untuk sobat-sobat teknisi musyafir Khususnya pemula Ya Khususnya pemula Materi pahami dulu Baru kita menuju ke prakteknya Jadi untuk kode-kodenya silahkan pahami ya Biar tidak gagal paham ya Nah baiklah kita akan mencoba ya Untuk membahas mengenai apa itu ICPOWER CPU dan EMMC Untuk menentukan letaknya ya ini ya Jadi kan bingung ya Contoh saya ambil contoh Ini akan saya berikan beberapa PCPHB ya Biar paham Nah ini bisa dilihat ya Jadi di dalam dunia Android Itu komponen dibagi menjadi 3 ya Nah sebelum kita masuk Menuju bagaimana rumusnya Silahkan sobat-sobat teknisi musyafir Pahami dulu materi ya Tadi untuk thumbnailnya Udah saya kasih tau ya Nah Di dalam dunia Android ya Yang perlu diketahui Atau perlu dipahami Komponen itu dibagi menjadi 3 bagian Ada yang namanya Baseband Modul UI Modul Dan RF Modul Nah Kalau kita tidak paham mengenai 3 kategori itu Kita akan repot ya Ya sebagai contoh ya Untuk pemula melihat komponen segini banyaknya ya Itu ya Bingung ya Tentunya sangat bingung sekali Nah apabila kita menggunakan trik Kita bagi menjadi 3 kategori Ya lebih mudahnya Itu kamar aja lah Saya anggap kamar ya Nah ini kan bisa dilihat Ini adalah kamar dari Baseband Modul Ya Baseband Modul Nah ini RF Modul Jadi Baseband Modul itu ya Baseband Modul itu meliputi IC Power ya CPU dan EMMC Jadi sebagai fungsi penting ya Atau komponen penting di HP Android itu ya Baseband Modul Kalau RF Modul itu Masuk ke dalam persinyalan Apapun itu komponen yang mendukung Dalam proses sinyal Itu masuk ke RF Modul Terus sisanya Terus sisanya Segini banyak ini ya Segini banyak sisanya Itu masuk dalam kategori UI Modul Nah itu yang perlu dipahami dulu Nah sebagai contoh tadi ya Baseband Modul Kamar lah Anggaplah kamar Ini kan beda ya kamarnya Nah ini kamar Ini kamar Dan ini kamar ya Baseband Modul tadi CPU EMMC ya Terus Power Itu Baseband Modul Dia penting sekali Jadi sebagai penunjang ya Hidupnya HP itu ya Baseband Modul itu tadi Lalu RF Modul seperti WTR PA Antena Conventor Ya dan lain sebagainya Yang mendukung proses persinyal Lalu UI Modul itu ya Seperti Modul kamera Terus ini apa Konektor LCD SIM Card Konektor SIM Card Dan sisanya yang banyak ini Itu masuk ke UI Modul Oke itu untuk pembahasannya Dan sekarang kita akan Belajar bagaimana sih Cara ya Menentukan Letak IC Power EMMC Dan CPU Perlu dipahami ya IC Power Itu adalah Masuk ke dalam Kategori Baseband Modul Power CPU EMMC Apabila sobat-sobat teknisi musafir itu Sudah paham mengenai Kode-kode dari Power Ya dari EMMC Terus CPU Maka akan mudah IC Power IC Power itu Biasanya Selalu berdekatan Dengan Ketiga komponen ini Baik CPU Terus EMMC Dan Power Ciri-cirinya akan saya sertakan Nanti ya Biar mudah CPU adalah Chipset dari suatu HP Android tersebut Seperti contoh Qualcomm Mediatek Spectrum Exynos Nah itu adalah Chipsetnya Nah disini kan tertulis jelas ya Ketoranai Disini kan tertulis jelas Mediatek Sudah dipastikan CPU yang berada di PCB ini Nah inilah Untuk IC CPU nya Mediatek Berarti HP ini Itu adalah Chipsetnya Mediatek Dan CPU nya Ya tentu Ini ya Mediatek Nah Lalu EMMC Sebelum kita menentukan Letak EMMC Sobat-sobat teknisi Musafir Harus hapalkan dulu Untuk kode-kode EMMC Atau merek brandnya Nah ini Kebetulan ada SK Hynik Jadi ada Toshiba SK Hynik Sandisk Samsung Itu Nah Kebetulan disini Untuk EMMC nya Itu SK Hynik Nah Sudah dipastikan Nah inilah IC Flash Atau EMMC nya Lalu untuk CPU Eh untuk CPU Untuk Power Ya Seperti apa Bentar ya Kita akan Nah ini Untuk power ya Dia biasanya Ada Brand Mediatek Ini pahami Karena disini Chipset nya Adalah Mediatek Biasanya ya Ini pengalaman saya Dia itu Untuk power nya Itu biasanya Dia menggunakan Mediatek juga Nah ini kan MT6320GA Terus Terus yang meyakinkan Itu adalah IC power Biasanya IC power itu Dikelilingi Kapasitor ya Atau resistor ya Yang besar-besar ini Nah itu Ciri-ciri Letak IC power Dimana beradanya Jadi IC power Itu sangat Mudah dipahami Karena Di setiap Kelilingnya Itu ada Komponen penunjang ya Atau Anak buahnya Yang Ukurannya Itu lebih besar Dari Komponen lainnya Oke Kalau gak percaya Saya buktikan Ya ini kan Ada beberapa Nah ini ya Ini Bisa dilihat ya Kenapa Untuk HP Samsung Ini kok Hanya 2 IC powernya Mana Oke Kita akan Bahas Kemungkinan Besar Ini kan Sudah Sudah Jelas ya Spectrum Berarti Chipsetnya Adalah Spectrum Ya kan Nah ini ya Spectrum ya Chipsetnya Spectrum Terus Dimana Letak IC powernya Bukan Ini ya Karena Ini beda Kamar Ini adalah Bagian Dari RF Modul Jadi Yang Baseband Modul Ini Ya ini Hanya 2 Lalu IC powernya Dimana IC power Itu Kemungkinan Besar Ya Jadi Satu Dengan CPU Apa Penguatnya Kok Jadi Satu Dengan CPU Nah Inilah Tandanya Ada Ukuran Komponen Kapasitor Ya Resistor Dan Dioda Dan Lainnya Itu Lebih Besar Dari Komponen Lainnya Nah Itulah Yang Menguatkan Jadi Ciri Ciri Letak IC Power Itu Dikelilingi Komponen Komponen Penunjang Yang Ukurannya Itu Lebih Besar Dari Yang Lainnya Nah Ini Kan Bisa Dilihat Nah Ini Bisa Bisa Botol Botol Iya Enggak Nah Sebelahnya Ini Sudah Dipastikan E MMC Itu Loh Ya Paham Ya Oke Akan Saya Ganti Lagi Dan Paham Nah Ini Ini Bisa Dilihat Ya Ini Adalah Kamar Dari Baseband Modul Iya Kan Jadi IC Power Ya EM MC Dan CPU Nah Ini Sudah Enggak Kelihatan Kodenya Tapi Kalau Yang Ini Masih Kelihatan Nah Ini Bisa Dipastikan Ini Kan Ada Qualcomm Nah Ini Qualcomm Dan Inilah CPU Ya Ini Ada Lampang Qualcomm Ya MSM Berapa Itu 89 Berapa Karena Udah Enggak Kelihatan Ya Apa Ini Seraketok Nah Intinya Ya Intinya Ini Sudah Sudah Kita Dapatkan Ini Ya Ciri Ciri Qualcomm Qualcomm Berarti Untuk Chipset Ini Qualcomm Dan Sudah Dipastikan Inilah CPU Nah Kalau Kalau Salah Satunya Sudah Ditemukan Lalu Sudah Pasti Sebelahnya Ini Adalah EMMC Itu Nah Dan Letak IC Power Itu Sebelahnya Nah Ini Ini Saya Copot Ya Dan Dia Dikelilingi Ukuran Komponen Penunjang Itu Lebih Besar Dari Yang Lain Paham Ya Sobat Teknis Musafir Nah Ini Jadi Qualcomm Nah Ini CPU Ini EMMC Lalu Ini Power Jadi Ketiga Komponen Tersebut Itu Bersama Tetapi Tidak Pernah Bersatu Meskipun Beda Pasti Berdampingan Itu Kungsinya Mudah Dipahami Ya Buat Contoh Ya Nah Seperti Ini Ini Kan Baseband Modul Baseband Modul Ini Saya Buktikan Lagi Nah Ini Bagian RF Untuk Letak IC Power Mana Ini Meskipun Kita Tidak Tau Kodenya Tidak Kelihatan Kenapa Ini Penunjang Komponen Penunjang Untuk IC Power Itu Sudah Kelihatan Ini Sudah Dipastikan IC Power Jadi Mudah Ya Sobat-sobat Teknisi Musafir Nah Ini Kan Ada Beberapa Contoh PCB Jadi Mudah Dipahami Jadi Untuk Metode Otodidak Itu Ya Menggunakan Trick Itu Ya Pahami Dulu Untuk Brand Untuk Setiap Brand Dari IC CPU Dan EMMC Kalau Power Nanti Bisa Kita Tembak Dengan Menggunakan Rumus Yaitu Tadi IC Power Itu Selalu Dikelilingi Oleh Komponen Komponen Yang Lebih Besar Ukurannya Dari Yang Lainnya Ini Kalau Kayak EMMC Malah Tidak Ada Ada Cuman Kecil Kecil Nah Ini Bisa Dilihat CPU Juga Ada Tapi Kalau Untuk Power Ini Nah Inilah Power Ini EMMC Kenapa EMMC Nah Inilah Brand SK Ini Karena Untuk Brand EMMC Itu Ada Samsung SK Hynik Toshiba Sundisk Dan Lain Lain Nah Kenapa Ini CPU Nah Inilah Brand Mediatek Chipset Cip 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 Paham Paham Kalau Sudah Paham Itu Meskipun Kita Gunta Ganti PCB Kita Akan Tahu Ya Kita Akan Tahu Dimana Itu Letak EMMC Dimana Itu Letak IC Power Dan Dimana Itu Letak IC CPU Mungkin Itu Saja Ya Sobat Sobat Teknis Musafir Bila Kurang Paham Pelajari Pelajari Dulu Materinya Ya Pelajari Dulu Materinya Yang Belum Subscribe Sebelum Saya Upload Nah Tadi Kan Sudah Saya Sertakan Tab Nel Jadi Silahkan Cari Di Channel Teknis Musafir Ketika Materi Itu Sudah Di Kepala Maka Kita Praktek Akan Lebih Mudah Karena Kuncinya Itu Sudah Ada Di Kepala Kita Tinggal Praktek Tinggal Nunjuk Nunjuk Aja Nah Itu Kuncinya Materi Makanya Untuk Step Kita Akan Bahas Hardware Ya Untuk Kedepannya Itu Pahami Dulu Hal Hal Standar Yang Sering Kita Anggap Sepele Tapi Penting Salam Dari Saya Untuk Pemula Terus Belajar Upgrade Pengetahuan Jangan Pernah Menyerah Insya Allah Kita Akan Diberikan Kepahaman Sampai Berjumpa Lagi Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh